Selamat pagi, selamat datang di Jakarta Communication Club Cultural Hunch pada wisat Jakarta Oh Sojikmong Selamat pagi semuanya Tadi kan udah lihat seperti ini, itu perempuannya banyakku sekali, jadi perutannya semuanya perutama, itu oh Sojikmong banyak perempuan atau tidak ya gitu, saya malu tanya Ya, bagaimana ya? Baik Ibu Sugako, jadi memang sebenarnya imbang tidak hanya perempuan semua, tetapi laki-laki juga banyak Apalagi sebenarnya Jepang itu menarik sekali buat teman-teman yang cowok, karena biasanya mereka tahu Osoji itu karena selalu hadir di acara-acara festivalnya Jepang, yang disitu banyak idol Jadi mereka mau datang lihat di KT48, terus akhirnya mereka tahu karena kami ada disitu, bergabunglah Jadi sebenarnya, tapi tidak, itu hanya guyonan saja, sebenarnya semuanya sama, laki-laki dan perempuan Karena mereka datang dengan hati yang rela untuk peduli dengan lingkungan, awalnya itu menggabung-gabung Oh... Terutama Daniel, sebetulnya ini, kalau jalan banyak orang Indonesia juga nonton, jadi Osoji artinya apa? Tahu dulu kali? Oh iya? Osoji Ya utuh di bahasa Jepang ya Sensei, ini sepertinya ketuanya sudah datang Sensei, ini Mas Faisang Tadi seperti pertanyaan di Kaikir Sensei, karena mungkin yang nonton akan banyak orang Indonesia Dan mungkin belum mengenal Jakarta Osoji Club seperti Jakarta Osoji Club itu sebenarnya apa sih? Dan arti Osoji itu apa? Seperti itu Jakarta Osoji Club sebenarnya adalah kelompok komunitas pecinta lingkungan Yang bergeraknya, fokusnya di bidang sampah ya Istilahnya kita merupakan di edukasi mengenai malu buang sampah sembarangan Bagaimana cara kita mengurangi sampah, produk sampah gitu Dan kenapa dinamakan Jakarta Osoji Club? Karena semangatnya memang dari Jepang Karena pendiri kita juga orang Jepang Arti Osoji sendiri adalah bersih-bersih yang dari bahasa Jepang Ini nama Bapak Asida? Bapak Asida kah? Betul Pendirinya Bapak Asida ya? Bapak Asida Bapak Asida sekarang di Jepang ya? Betul Orang terdokunar juga Terus sekarang jadi turunannya setaku itu pemuda-pemuda orang Indonesia ya? Kalau saya boleh tanya nih Mas Pais Kesannya gimana ya? Kan misalkan kalau saya sebagai orang Indonesia sendiri Kayaknya orang Indonesia tuh kadang-kadang sering buang sampah sembarangan gitu loh Jadi sebenernya apa yang harus, apa pesan intinya kepada teman-teman yang melihat Jakarta Osoji Club ini seperti itu? Jadi apakah harus Kami sih intinya kami ingin semua kita-kita yang ada di Indonesia ini sadar gitu Bahwa Apa ya? Ya kita harus peduli dengan lingkungan sekecil apapun gitu Contohnya ya tidak Membuang sampah sembarangan itu adalah contoh kebetulan kita terhadap lingkungan Oh Itu sangat Saya sangat setuju sekali Terus mungkin dari Mas Pais atau yang lain Ada gak sih Perbedaan yang mendasar dari pengaturan sampah di Indonesia dan di Jepang Seperti kayak kalau misalnya di Jepang kayak klasifikasi sampahnya ada banyak ya Tapi kalau di Indonesia ada satu tong sampah Udah segala jenis sampah kayak masuk aja gitu Itu menanggapnya ketika Ketika Faisang belajar di Jakarta Osoji Club tuh Pentingnya apa, bahayanya apa gitu Mungkin Bu Retno Bu yang sudah pernah melihat sendiri di Jepang seperti apa Perbedaannya Oke, terima kasih Jadi sebenarnya untuk perbedaannya sih Mungkin beberapa saat yang lalu kelihatan jauh banget bedanya Tapi mulai saat ini saya percaya di Indonesia sudah banyak sekali komunitas Yang bergerak untuk mengingatkan pilah sampah dari rumah Mungkin pilah sampahnya belum seperti yang di Jepang Karena kalau saya lihat di Jepang Dari mulai rumah tangga Pusat perbelanjaan Mereka masing-masing sudah mempunyai Prosedur untuk bagaimana mereka memilah sampah Termasuk jadwal pembuangan dan sebagainya Sedangkan di Indonesia mungkin jadwalnya Baru jadwal pengangkutan sampah Belum seperti yang di Jepang Bawa sampah plastik atau botol di hari apa Berikutnya lagi sampah apa Kalau di Indonesia Dari dinas lingkungan ini Memang betul dia mengangkut sampah Tetapi sebenarnya yang salah adalah dari masyarakat sendiri Yang belum memahami tugas para pengangkut sampah ini Pemerintah Indonesia sebenarnya Mereka sudah mempunyai Ketentuan Jadi sampah yang boleh dibuang ini adalah Sampah yang memang sudah tidak bisa dipergunakan lagi Sampah yang bukan merupakan sampah organik Itu yang seharusnya diangkut oleh Para pengangkut sampah dari dinas lingkungan hidup Kalau sampah-sampah yang basah seharusnya Mulai dari rumah tangga seperti sisa makanan Dan harusnya kalau di Jepang itu tidak boleh ada menyisakan makanan Tapi maksudnya kalau kita memasakkan Ada kulit yang tidak kita pakai Terus mungkin cangkang telur dan sebagainya Itu sebenarnya tidak perlu dibuang Yang harus diangkut oleh tukang sampah Di Indonesia itu sebenarnya sudah dimulai Untuk mereka membuat sumur-sumur yori Dipori, sorry Jadi mereka bisa membuang Atau mengumpulkan sampahnya itu Kedalam sumur dipori itu Atau mereka membuat sebuah Ember-ember tong-tong Untuk pembuatan kompos dari Sampah organik Tapi untuk sampah-sampah yang lainnya Sebenarnya Maksudnya yang bisa digunakan ulang Di Indonesia juga sudah dibuat yang namanya bank sampah Mungkin Jepang malah tidak kenal bank sampah itu apa Nah itulah uniknya Indonesia Kita sudah punya banyak ribuan bank sampah di seluruh Indonesia Cuma memang kadang Kita kembali reset Jadi Kita akan berjalan Kita bisa Seperti Jepang Atau semua masyarakatnya Punya kepikiran Yang sama Bahwa mereka tidak bisa membuang Jadi mereka mulai dari rumah Tangga masing-masing Mulai mengajarkan kepada anaknya Supaya mereka mulai Bisa memilah Mana yang boleh dibuang Mana bisa dipergunakan lagi Mana yang benar-benar bisa Seperti tadi Pendidikan pupuk Mungkin itu tahan Silahkan Sekarang itu Jakarta Ada tiga tempat Jakarta, Surabaya, dan Medan Ada banyak Untuk Kegin Kami biasanya 15-20 orang Kalau begitu Untuk event tertentu Bisa Seratus Ratusan orang Mas Adi Oke Karena begitu Saya mau tanya Hari ini Itu yang hadir Itu berapa-berapa tahun Sampai sekarang Bisa Saya boleh tanya Jadi Sinti Sang Sekarang berapa tahun ya Sinti Sang berapa tahun Tiga tahun ya Tiga tahun Tiga tahun Prisca Sang Prisca Sang berapa tahun Sampai Satu tahun Satu tahun Satu tahun Satu tahun Nafarsan Nafarsan satu tahun juga Satu tahun juga Oh barunya banyak Maha Yusang Maha Yusang berapa tahun Sudah berapa tahun Berapa tahun Tiga tahun Bapak 5 tahun, kutua 5 tahun sekarang? saya dari 2018 oh jadi hampir 10 tahun ya 4 tahun oke, hey Dysan berapa tahun? 7 tahun 7 tahun sebetulnya saya pari mautannya kurutan yang ini kurutan yang ini ya Ada yang sering juga agak-agak ganggunya, gini, kalau saya sering lihat kegiatan osoji kurabu, ada acara-acara besar atau saya sering dengar waktu hari itu datang ke tempat itu banyak orang datang terus orang-orang osoji kurabu lagi beres-beres sampah seperti begitu, ambil-ambil sampah gitu. waktu festival juga kadang-kadang saya lihat baju yang sejauh itu, sebetulnya paling susah harus itu bimbing pikiran orang yang buang sampah jadi biar tidak buang sampah itu paling susah. Jadi sebetulnya kalau ambil barang sebetulnya bukan yang tugas utam saya pikir, jadi itu susahnya sepulnya apa yang bisa jawab itu Pak Edisang? Satu lagi ini kutua, wakil kutua Adisang? Adisang ke MI AI Oke, Mas Adi atau saya? Silahkan. Oke, baik. Jadi kalau untuk pertanyaannya mengenai bagaimana kita melakukan, sebenarnya untuk kegiatan rutin kita adalah setiap minggu sekali dengan acara petik sampah. Jadi petik sampah seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan, Ibu Tugaku cerita suka melihat baju hijau dan kita mau metik-metik sampah di keramean atau khususnya di Kartribe. Oke, di situ sebenarnya kita tidak mau bukan sebagai pemulung atau membantukan orang untuk mempunyai sampah, tidak. Tetapi kami hanya melakukan aksi, mengingatkan kepada masyarakat, bahwa ada loh orang yang berduing, kalau kamu membuang sampah sembarangan, sebenarnya tidak baik. Jadi kami memberikan aksi atau contoh supaya mereka tidak mau buang sampah itu. Mereka akan malu kalau kita membuang sampah yang mereka buang dengan sembarangan. Itu sebenarnya misi dari kami untuk mengedukasi mereka. Sedangkan untuk acara lainnya, tadi seperti Ibu Tugaku sampai di sekolah-sekolah, universitas yang melakukan kegiatan musik ataupun apa yang berkaitan dengan Jepang, Nah, di situ kami juga melakukan kampanye yang sama. Kami hadir di sana untuk memberikan, apa namanya, memberikan ke, apa namanya, pemahaman kepada mereka supaya mereka kalau mempunyai sampah, ada tempat. Dan itu kami juga sudah mulai mengajakkan, kalau di event-event tersebut, bagaimana memilah antara sampah yang bisa dijauh ulang sama sampah yang organik. Itu kalau di kegiatan-kegiatan festival. Hai, oke. Mungkin dari Noval Sang, Noval Sang bisa di-share kesannya. Kalau saya, pertama kali Jepang itu, ingin tahu apa soal masalah-masalah lingkungan, terus bisa ketemu dengan relasi-relasi baru. Oke, terima kasih banyak Noval Sang. Lalu dari Rina Sang, boleh mungkin di-share kesan-kesannya selama join Osoji Club, bagaimana? Kalau pesan saya selama gabung, karena lingkungan komunitasnya jadi sama-sama segian lingkungannya, jadi terinfluence. Kita jadi bareng-bareng, sama-sama belajar, jadi step by step untuk berubah, berubah gaya hidup, berubah pola hidup, jadi sadar lagi akan lingkungan. Jadi terinfluence, karena lingkungannya, teman-temannya juga lingkungan gitu. Jadi belajar banyak sama orang-orang lain. Wah, cinta lingkungan ya. Wah, hebat sekali ya dari Jakarta Studio. Oke, selanjutnya dari Aga Sisa. Ini katanya wakil ketuanya ya. Ya, silakan Aga Sisa, kesannya bagaimana? Saya sudah 4 tahun gabung di Jakarta Osoji Club. Kesannya adalah menambah relasi mengenai lingkungan, kemudian menambah ilmu juga, yang tadinya cuma buang sampah pada tempatnya aja. Jadi sekarang, hanya buang sampah pada tempatnya aja itu tidak cukup. Jadi harus dipilah, jadi 3R itu, reduce, reduce, recycle. Menambah teman baru juga, Indonesia maupun teman dari Jepang itu. Banyak relasi sih. Jadi terlalu banyak relasi ya. Oke, silakan Sisa. Kalau saya sih, nggak jauh beda sama Aga sih. Sama kita, saya ikut Jakarta Osoji Club. Jadi lebih tahu sih, nggak cuma buang sampah pada tempatnya, tapi itu juga harus pilah sih, mana tempat sampah yang benar. Yang paling dapet. Hai, terima kasih. Kalau saya maaf ya. Kalau begitu, dari Sensei mau tanya beberapa orang, waktu kegiatan Osoji Club, misalnya waktu acara, atau waktu meeting gue sama teman-teman satu kelompok itu, yang ada yang rasa sudih, dan ada yang rasa senang sekali, apakah ada episode, atau merasa kucawa, atau sudih seperti begitu? Kalau untuk yang senang banget, itu pas sama ada teman-teman dari Jepang juga, yang ikut acara Petik Sampah JOC pas hari Jakarta Clean Up Day. Jadi itu senang banget, jadi nggak cuma orang Indonesia doang yang peduli, tapi ada orang Jepang juga, sekitar enam orang, itu menambah relasi juga. Dan makin semangat nih, untuk bersama Osoji dan teman-teman di hubungan lain. Ada kerjasamanya ya, ya betul sekali. Terus, ada yang pernah ada yang sudih, Priska Sang? Ada yang sudih, atau kecewa, atau gimana? Bakutu, bakutu lagi tugas sebagai anggota Osoji Club? Kalau kecewa sih nggak ada ya, tapi kalau kecewa sama masyarakat Indonesia mungkin ya gitu. Karena kok di tempat yang Jakarta dan tempatnya itu, dalam tanda kutip, Gelora Bung Karno kan yang sering di JOC itu, itu kan tempat olahraga, terus tempat yang bagus, kenapa masih ada orang-orang yang belum sadar. Jadi kayak kecewa gitu sama masyarakat yang masih belum sadar tentang itu. Apalagi di tempat ramai seperti itu. Iya, terima kasih. Ada yang mau episode-episode sunam, atau episode-episode rara subi, gimana ya? Misalnya itu kutua, Faizu Sang? Kalau yang happy-happy itu saat kita melakukan kegiatan, dimana kegiatan yang kita lakukan bersama-sama itu bisa berdampak langsung gitu loh. Misalnya, waktu kita kegiatan rutin, kita pas pungut sampah, banyak masyarakat yang tiba-tiba bantuin, terus tiba-tiba ingin ikutan, itu kami senang sekali gitu. Terus sedihnya adalah di saat kita melakukan kegiatan, dimana ada orang yang menolak sampai memarahi kita, sampai memaki-maki kita. Itu sih sedihnya sih, kok ada ya? Kita berbuat seperti ini masih ada yang berbuat seperti itu gitu. Kita sedihnya di situ sih. Faizu Sang, kalau kasus seperti itu, Faizu Sang jadi mau apa kepada orang yang itu? Ya kita berusaha edukasi, berusaha edukasi. Kalau memang sudah tidak bisa di edukasi, ya kita tinggalin saja sih, tinggalin dengan, ya daripada kita berantem kan di situ. Ya, tapi itu paling susah, tapi paling harus punya yang kuat jiwa yang osoji kurangunya. Masih harus edukasi di situ, kalau mereka menolak ya kita tetap edukasi di situ, tapi kalau memang, kalau kita teruskan akan terjadi konflik ya kita mengalah gitu. Tapi tetap, misalnya sampahnya kita ambil, tetap kita ini gitu. Sebarah sih, sebarah sih. Itu yang tujuan paling, betul-betul sudah dekat itu tujuan itu osoji kurangu ya. Hebat sekali itu sobarunya, kuatunya. Ya, sangat terima kasih saya senang sekali episode. Terima kasih banyak. Ya, ya. Terus, dari sekarang nanti, sekarang sudah jadi penduri, 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 penduri orang Juppang sekarang sudah titip kepada kalian semua ya. Jadi, dari kalian sendiri, cita-citanya atau harapan dari sekarangnya seperti apa ya? Iya. Dari siapakah bisa bicara? Itu Hedi Sangka. Kalau kami yang sekarang ini ada di titik sekarang ini atau menjadi bagian dari manajemen JOC sekarang ini tentu, apa ya, menjadi tanggung jawab yang luar biasa buat kami. Tanggung jawab yang bagi saya pribadi inilah suatu kebanggaan tersendiri. Karena bisa ikut bergabung dengan sebuah komunitas, dengan sebuah, atau boleh dikatakan, bergabung dengan Jakarta Osoji Club yang basicnya adalah peduli tentang lingkungan yang memperjuangkan tentang tata kelolaan lingkungan yang lebih baik, itu adalah suatu hal yang luar biasa. Dari foundernya yang kemudian menitipkan buku ini atau meneruskan JOC di Indonesia ini atau di Jakarta ini adalah suatu kebanggaan. Dan tidak mudah untuk meneruskan catatan-catatan dari buku yang dititipkan ini karena perjuangan JOC masih panjang ke depan dan kita ingin terus berkontribusi untuk perbaikan lingkungan. Tidak usah muluk-muluk dulu untuk lingkungan Jakarta saja dulu sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Dan syukur-syukur bisa juga melebar karena jaringan Osoji sudah ada di beberapa tempat di luar Jakarta. Dan itu kita berharap bahwa virus-virus kebaikan ini atau catatan-catatan kebaikan dari JOC ini atau perjuangan JOC ini akan menular dan menyebar sampai ke beberapa wilayah lain. Ya syukur-syukur bisa menjadi Indonesia, meng-Indonesia ya apa yang menjadi perjuangan dari Jakarta Osoji Club ini. Jadi kita berpikir bahwa perjuangan ini meneruskan apa yang didirikan oleh pendiri JOC ini tidak mudah. Tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin dan melakukannya dengan cinta sih kalau saya. Melakukannya dengan hati, melakukannya dengan cinta karena kita merasa kita butuh lingkungan yang lebih baik. Mungkin itu. Kita mau pertanyaan boleh. Sebetulnya Jakarta Osoji Club itu mudah hidupkan itu di Jakarta ibu kota. Itu nanti beberapa tahun lagi ibu kota pindah ke Borneo ya. Jadi gimana Osoji Club jadi berhubungan lagi terus misalnya kalau Osoji Club sekarang itu tanaga kerja yang orang banyak seperti ini. Atau jiwanya gitu. Jadi menjadi satu buku atau membuat satu tikis atau ada sebetulnya begitu, kah ada rencananya? Sejauh ini memang kita belum membicarakan secara detail dengan ibu rata sendiri. Sebagai penasehat dari JOC maupun dari Mas Faiz dan Mas Andri sebagai leader dan wakil ketubak. Bagaimana nanti kita mempaket JOC ini atau mengelola Jakarta Osoji Club ini agar semangatnya ini bisa meluas bagaimana kita membuat satu sistem yang bisa tidak hanya di Jakarta saja. Ya seperti tadi disampaikan bahwa ibu kota Indonesia, ibu kota negara kita akan pindah ke misalkan ke Kalimantan. Kalau pun jadi ya karena masih dalam tahap rencana gitu. Nah kalau pun pindah ke sana berarti di sana sudah harus siap dong. Harus ada Osoji Club di sana yang memang bisa juga meneruskan. Jadi tidak hanya berbicara tentang ibu kota-nya tetapi wilayah-wilayah lain juga bisa tersentuh dengan semangat Osoji Club ini. Hai. Terima kasih banyak Kak Adi-san. Hai. Jadi sekali lagi saya wakil JCC mengucapkan terima kasih banyak kepada Jakarta Osoji Club karena sudah bergabung dan sudah sharing dengan JCC. Hai. Semangat lakak. Terima kasih banyak. 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 Terima kasih banyak.